Intro Halo, Assalamualaikum anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, yes Semoga anak-anakku sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Hari ini, hari Rabu Kita akan belajar kitabati Kita akan belajar menulis huruf hija'ya Ustada, buka halaman satu Kita akan menulis huruf hija'ya di halaman satu Selanjutnya, Ustada akan mengajarkan cara menulis huruf hija'ya di buku kitabati Kita akan menulis seperti yang di atas Oke Pertama, buat garis lengkung Dua kali garis lengkung Garis lengkung Garis tidur Garis tegak Garis tidur Dikasih bulan Garis tegak Oke Setelah itu Diberi garis miring Harokat Garis miring Garis miring Garis miring Untuk yang kedua juga sama seperti sebelahnya Garis lengkung dua kali Garis tidur Garis tegak Garis tidur Kasih bulan Garis tegak Dikasih harokat Harokat Garis Ngiring Garis miring Dan ini diberi harokat kasro Garis miringnya di bawah Oke Yang kedua Walaka Kasih bulan Lengkung Garis tegak Lengkung Garis tegak Garis tidur Dikasih Angka seperti angka dua terbalik Oke Di sebelahnya juga sama Bikin bulan Garis lengkung Garis tegak Lengkung Garis tegak Garis tidur Kita membuat Seperti angka dua terbalik Setelah itu diberi harokat Harokat Fathak Garis miring Garis miring Garis miring Yang ini juga Garis miring Garis miring Dan yang ini diberi harokat kasro Garis miringnya di bawah Yang bawah juga sama Dibikin lagi Seperti yang di atas Garis lengkung Lengkung Garis tidur Garis tegak Garis Tidur Bulat Garis tegak Oke Diberi harokat Salam Yang ini juga sama Seperti yang di samping Lengkung Bulat Garis tegak Harokat fathak Fathak Dan kasro Oke Yang ini juga sama Seperti yang di atas Bikin bulat Garis lengkung Garis tegak Lengkung Garis tegak Garis tidur Diberi Seperti angka dua terbalik Oke Diberi harokat Fathak Fathak Dan fathak Selanjutnya Sama seperti yang di atas Bulat Lengkung Garis tegak Lengkung Garis tegak Garis tidur Oke Beri harokat fathak Fathak Dan kasro Sudah bisa anak-anak Kita baca bersama-sama Nanti Setelah itu Ditulis sampai penuh Sampai di garis bawah Garis titik-titik yang di bawah Pertama Anak-anak Tebali tulisan Yang samar Ini tulisannya masih tipis-tipis Kak ya Masih samar Ditebali Terlebih dahulu Cara menebalinya Sama Kayak misalnya tadi jelaskan Garis lengkung Lengkung Garis tidur Garis tegak Garis tidur Dikasih bulat Garis tegak Salam Setelah itu Setelah ditebali Semua Pirukan tulisan Padahal yang kosong Kolam kosong ini Ditulis seperti yang di atas Sampai penuh Sampai selesai Sampai bawah Jangan lupa Menulisnya itu Di garis Putus-putusin ya Kak ya Menulisnya ya Tidak di tengah-tengah Menulisnya nempel Di garis Oke Kak Setelah itu Kita baca bersama-sama Eh baca bersama-sama Salama Salami Walaka Walaki Oke Sudah bisa semuanya Menulis jurubi jai ya Oke Kalau sudah Bisa dirapikan kembali Bukunya ditaruh Dan alat tulisnya Dimasukkan ke dalam Kotak pencilnya Terima kasih Halo My solid boy And my solid high girl How are you today? I hope you are healthy And always happy And home Oke Today Ustada Yunita Will explain How to make ID card Oke Let's Prepare your ID card And also Don't forget Prepare your picture And You should Prepare glue And marker Oke Let's check this out Oke First Take your Photo And then Stick with the glue Put the glue On your photo Like this Slowly And then Put on the Frame photo Put like this Oh Nice Good And Read your Identity Oke First My name My name My name is Yunita Oke Age My age is Five Years old Class I'm in Billy Mule B Oke Look Finish My ID card Is Done Oke So I can put On my Study table Ustada bisa Taruh di Meja belajarnya Ustada This is my ID card Thank you for your attention Bye bye Ketemu lagi sama Ustada Yunita And today We will study English Please Take your Red book And Take your English book Oke Oke First Of all Please Open Page 47 4 And 7 Please Open Page 47 Look At The Picture Family And Friends Oke What Happen In The In This Book Who Are They Siapa Mereka Who Are They Match The Information To The People Jadi Kita Sambungkan Kita Tarik Garis Informasinya Ada Di Sini And The Picture Is Here Oke Let's Read Together With Ustada Or You Have To Listen Carefully Hi Hi I am William I am Seven Years Old I am Kate's Friends Oke William William Is Referred to Boy's name Boy Where Is The Boy Is It The Boy Oh No Is It The Boy How About This Is It The Boy Yes Let's Throw A Line Next Information Hello I am Kate I am Five Years Old I am A Girl Where is The Girl And Five Years Old Is She Five Years Old No Is She A Girl Yes She Is A Girl Is She Five Years Old Of Course Yes Draw Line Last Good Morning My name Is Miss Rose I am Kate's Teacher So Where is Miss Rose Nah Miss Rose Is She Is Miss Rose And Draw Line Finish If you Finish You may Color With Color Pencil Okay With Color Pencil And Show To your Mama For And then Ask Mama To take A picture And Send To Ustada Okay Thank you For your Attention Bye Bye